Hai oi guys jumpa lagi di channel kami sekarang kita akan membahas tentang Samsung Galaxy S7G ya jadi ini yang seri dual sim ya tapi versi X Hong Kong ya jadi kita akan menjelaskan tentang jaringan sinyal yang kena blokir ataupun legal jadi salah satu ciri-cirinya seperti ini ya jadi bila mana handphone temen-temen Samsung ataupun Sony itu memang rawan ya kalau untuk X luar negeri ya kecuali garansi inter ya internasional dia tidak akan keblokir karena dia membayar pajak dapat semuanya negara ya Nah ini salah satu cirinya adalah bulat-bulat nah disini ada gambar logo scene ya ini artinya simpat temen-temen ini kebaca nah temen-temen tinggal membuka pengaturan ya kemudian buka koneksi Hai kemudian buka jaringan Hai nah disini kebaca ya Smartfren dan XL XL 3G 2G Smartfren 4G 3G 2G artinya mesin ini normal ya jadi kalau misalnya rusak pada sim card ataupun mesin ya di sini ini tidak akan kebaca ya Hai nah disini ada operator jaringan Hai cari jaringan gangguan saat mencari ya manual pun terdaftar jaringan tapi tidak munculnya kemudian kita buka pengaturan Hai balik lagi pengaturan tentang ponsel nah disini terbaca email ya Samsung D9 350 kemudian kita lihat status ya di sini status perangkat resmi ya yang artinya resmi ini temen-temen jadi asli buatan Samsung ya jadi bukan HDC ya ataupun Supercopy ya kalau yang buatan Samsung dia akan muncul di sini resmi jadi resmi dari produk Samsung tapi ini keluaran dari Hongkong Kenapa ini bisa paham dari Hongkong nah disini terbaca bahasa Hongkong Microsoft bahasa Hongkong ini ya Hai jadi kemungkinan handphone ini dari Hongkong produksi Hongkong ya TKI ataupun TKW ya kemudian membawa handphone ke Indonesia Hai mungkin udah bayar pajak ataupun udah badas akhirnya udah habis sehingga kena blokir ya paling sejarahnya kurang lebih seperti itu ya Hai jadi ini harus didaftarin lagi ke Indonesia kementerian jaringan ya informasi ini disini terbaca semua ini salah satu-salat dua ya Hai jadi ini handphone sudah pernah saya coba OPEC pada bagian mesin untuk ganti mesin dibawah ini ya jalur antena satu set dengan punya Sen ataupun punya praktek dia tetep enggak mau muncul tetep bulat ya ini karunya dua-duanya aktif semua ya kartu yang saya pakai ini aktif semua kita nonaktifkan jadi biar teman-teman tahu ada kartunya atau tidak ya Hai jadi karunya XL dan Smartfren ya teman-teman nah ini dual SIM ini versi Hongkong ya Hai nih kardunya seperti ini jadi bisa buat memori stick ataupun bisa dual SIM kalau misalkan mau pakai dual SIM maka seperti ini penampilannya Hai tapi kalau untuk garansi inter biasanya dia single SIM ya satu kartu ya Hai dari Vietnam ataupun USA ya Hai itu biasanya satu Hai nah ini Hongkong dua Indonesia juga dua ada beberapa negara lain juga dua kartu ya Hai ya jadi seperti itu temen-temen untuk cara memahamin bahwa IMEI mesin handphone ini terblokir jadi temen-temen mau oprek-oprek mesin pun tidak akan berhasil ya karena ini jaringan ini melalui server jaringan Indonesia ini nya ya harus digaftarin ya kurang lebih sekitar 300 ataupun 500 jika ingin permanen ya Oke cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya jadi ciri-cirinya seperti itu bila mana teman-teman ingin membeli handphone Sony ataupun Samsung harus pahamin hal seperti itu garansi mana dan tes kartu dulu ya silahkan di subscribe silahkan di-like silahkan di komen di sekian terima kasih Hai